Nah sekarang Pak Kapolri, ini ada problem menurut saya yang sangat besar, problem terkait dengan kultur. Kalau kita lihat, kita membayangkan saja Pak Kapolri, andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi, si pelakunya punya jiwa satria. Mungkin karena emosi atau ada motif lainnya, nanti juga kita mintakan penjelasannya, kemudian terjadi pembunuhan. Dan kalau pelakunya ini punya jiwa satria, dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan. Saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab. Nah tapi sayangnya, kemudian jiwa satria itu tidak ada. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Sehingga kultur teribatannya ini juga harus kita pertanyakan Pak Kapolri. Pesannya juga harus sampai kepada seluruh personel Polri. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berjiwa satria, siap untuk melanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Pesannya itu harus jelas sekali. Yang kedua, problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini. Menjadi pertanyaan Pak Kapolri, ketika personal-personal yang terlibat dalam rekayasa kasus ini tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah untuk melakukan satu kejahatan. Rekayasa kasus ini kan kejahatan. Padahal doktrinnya, personal Polri itu punya diskresi apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum. Nah kultur ini harus kita perbaiki Pak Kapolri. Yang berikutnya juga, kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak, ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu-membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi. Nah ini juga harus kita perbaiki. Harus kita telah, ah kenapa ini bisa terjadi. Menutup-nutup kasus, bekerjasama untuk bahu-membahu melakukan rekayasa ini. Nah ini problemnya kultur. Oleh karena itu Pak Kapolri, kita harus bisa berikan pesan-pesan ini kepada seluruh personel. Yang berikutnya, tantangan. Tentu tantangan yang utama adalah bagaimana penuntasan kasus ini berjalan dengan baik. Profesionalitas sangat dibutuhkan. Profesionalitas ini menyangkut pada bagaimana kemudian jalannya penanganan kasus ini tidak boleh ada sedikitpun yang jangga. Tidak ada boleh sedikitpun yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan publik. Tidak terjawab. Nah oleh karena itulah maka pendekatan scientific investigation, kemudian bagaimana kita menyusun konstruksi perkaranya seperti apa, itu penting sekali untuk dilakukan. Yang kedua juga integritas. Integritas dalam penanganan dan transparansi. Ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah terkait dengan itu pertanyaannya Pak Kapolri, ada beberapa waktu lalu atau kemarin tepatnya, ada seorang ahli forensik digital, Pak Abimanyu Wahyu Widayat, di dalam keterangannya di Kompas TV. Sempat menyampaikan analisisnya mengenai CCTV-CCTV yang beredar di media. Saya tidak tahu apakah CCTV yang beredar di media itu yang akan menjadi bukti, saya tidak tahu. Itu tentu keundangan penyidik. Tapi perlu diperhatikan dan dicermati Pak Kapolri, dalam analisis dari Abimanyu Wahyu Widayat tersebut, mengatakan bahwa CCTV yang beredar di media tersebut itu pun juga tidak orisinal. Atau mengalami editan. Nah apabila, ya ini apabila, apabila yang beredar di media tersebut memang ada proses editnya, tidak orisinal sebagainya, mohon benar-benar dicermati. Jangan sampai kemudian ketika kita ingin membongkar rekayasa kasus, tapi bukti yang kita pakai tidak otentik. Nah itu mohon dicermati. Saya tidak tahu apakah yang beredar itu jadi bukti atau tidak. Tapi mohon ada pencernaatan terhadap CCTV, karena CCTV adalah kunci dari pembongkaran kasus ini. Tujuh menit. Yang kedua, dua lagi poin pimpinan. Satu menit. Ya satu menit. Ya satu lagi ya. Siap. Yang kedua, harus cepat penanganan ya Pak. Karena semakin dia, waktunya bertambah, maka banyak pihak yang akan melempar berbagai isu dan asumsi. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, beredar juga diagram-diagram macam-macam. Yang kalau kita lihat bentuk diagramnya itu, ya karena saya lawyer dulunya sebelum jadi anggota DPR, itu diagram yang biasa dipakai kalau gelar perkara. Jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan diagram itu munculnya juga dari dalam. Nah oleh karena itu, cepat penanganannya akan lebih baik. Dan yang terakhir Pak Kapolri, kita ingin Polri solid. Karena itu Pak Kapolri sebagai masinis harus bisa menjadi masinis dari satu lokomotif. Jadi di Polri hanya ada satu lokomotif dan semua ikut dalam gerbong itu. Kalau ada yang di luar gerbong itu, harus ditertibkan Pak Kapolri. Itu pesan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.